Intro Saudara saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Sabtu 12 September tahun 2020 Bacaan pertama Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Saudara saudari terkasih, jauhilah penyembahan berhala Aku berbicara kepada kalian sebagai orang-orang yang bijaksana Pertimbangkanlah sendiri apa yang kukatakan Bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu Maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan Mesbah Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu Atau bahwa berhala adalah sesuatu Bukan Apa yang kumaksudkan ialah Bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat Bukan kepada Allah Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan Dan juga dari cawan roh-roh jahat Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan Dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Bacaan Injil Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah Dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik Dari perbendaharaan hatinya yang baik Tetapi orang jahat Mengeluarkan barang yang jahat Dari perbendaharaan hati Mengapa kalian berseru kepadaku Tuhan Tuhan Padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya Aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat digoyahkan Karena dibangun dengan kokoh Sebaliknya barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar Ketika dilanda banjir rumah itu segera robo Dan hebatlah kerusakannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara saudari terkasih Renungan kita di saat ini diberi judul Hati dan pikiran yang baik Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan Tentang pohon yang baik dan pohon yang tidak baik Pohon dikenal dari buahnya Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini Menggunakan dua pohon sebagai perbandingan Semak versus ara Dan duri versus anggur Pohon ara adalah simbol kesuburan Damai dan kemakmuran Pohon anggur adalah simbol kegembiraan Sedangkan semak dan duri Pantas digunakan sebagai umpan api untuk dibakar Charles Reed seorang novelis dan dramawan Inggris pernah berkata Menabur pikiran Anda menuai tindakan Menabur tindakan Anda menuai kebiasaan Menabur kebiasaan Anda menuai karakter Dan menabur karakter Anda menuai takdir Perkataan ini menunjukkan bahwa Segala sesuatu dimulai dari pikiran Apa yang kita tanam Itulah yang akan kita tuai Dalam perumpamaan yang lain juga Mau ditunjukkan hal yang senada Yaitu perumpamaan tentang bangunan Bangunan yang koko Harus dilandaskan pada fondasi yang koko Jika tidak Bangunan itu akan mudah goya terombang ambing Bahkan terancam runtuh berantakan Hidup kita juga Seharusnya dibangun atas dasar yang koko Yaitu bersandar dan berdasarkan sabda Tuhan Tak hanya menjadi pendengar yang baik Tetapi juga menjadi pelaku firman yang tekun Dalam kehidupan setiap hari Inilah yang menjadikan hidup kita koko Dan tak mudah goya Oleh berbagai macam masalah kehidupan Kita akan tetap tegar dan teguh berdiri tegak Walau mengalami banyak masalah kehidupan Saudara-saudari terkasih Hari ini kita diajak Untuk merefleksikan dua pertanyaan mendasar Apakah yang aku taburkan dalam hidupku Dan apakah yang menjadi dasar fondasi hidupku Menabur kebaikan dan kasih inilah Yang akan mengabadikan hidup kita Dan mengantar kita kepada kebahagiaan Mendengar dan melaksanakan sabda Tuhan Itulah fondasi hidup yang sejati Saudara-saudari terkasih Merujuk kepada hati dan pikiran yang baik Dalam sabda hari ini Tuhan Yesus memberikan wejangan Kepada para muridnya Tetapi juga bagi kita Bahwa kita harus memulai dari hati dan pikiran yang baik Hati dan pikiran yang baik itu murni Lurus terarah kepada Tuhan Rasul Paulus mengalami ketidakmurnian hati Jemaat di Korintus Seperti yang kita baca pada bacaan yang pertama Jemaat di Korintus mencampur adukan persembahan kepada Tuhan Jemaat di Korintus mencampur adukan persembahan kepada Tuhan Dan kepada roh-roh jahat Hati yang murni dan terarah kepada Tuhan Akan teruji pada perbuatan-perbuatan baik Sebagai wujud pelaksanaan perintah Tuhan Dengan demikian Perintah Tuhan dapat menjadi nyata Dapat dirasakan Dapat dilihat dan dapat dinikmati Orang yang hatinya mendua akan memanggil nama Tuhan Bahkan berhutbah tentang Tuhan Tetapi tidak mewujudkannya dalam perbuatannya setiap hari Orang yang demikian Seumpama orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir Dan perbuatannya jahat Seperti pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik Oleh karena itu Semoga kita memiliki dan memulai segala sesuatu Dengan hati dan pikiran yang baik Maka kita pun akan menghasilkan buah yang baik Semoga demikian Amin